Halo guys, kembali lagi di Pascal Adam Channel, hari ini kita akan masih belajar tentang Adobe Premiere Kali ini kita akan membahas tentang Sequence Sequence itu adalah satu item atau asset yang tidak dianggap file namun muncul di dalam panel project Nah, item Sequence ini akan muncul secara otomatis begitu kita meletakkan footage atau asset apapun dari panel project ke dalam timeline Contohnya seperti ini, ini kan footage saya yang sebelah kiri Sekarang saya mau tarik salah satu video ke dalam timeline, misalnya ini Oke, ini yang namanya Sequence Kalau ini video yang tadi, ini Sequence Jadi ingat, Sequence itu adalah item atau asset yang menyimpan informasi di dalam timeline Seperti track, posisi masing-masing clip, durasi clip, dan asset lainnya Efek-efek yang digunakan, dan seterusnya Jadi kalau saya geser, maka info di dalam Sequence berubah juga Lihat, di bagian sini Dia akan berubah Oke, sudah lihat Ini kan sampai detik 38, ini juga sampai detik 38 Jadi itu kegunaan Sequence Untuk mengingat hasil edit selama di timeline Itu kegunaan Sequence Nah, selanjutnya Kita belajar cara mengedit footage Footage mungkin belumlah sempurna Sebagai contoh, saat merekam kegiatan jalan-jalan di taman Jalan-jalan untuk kuliner Pasti biasanya pencahayaannya terasa kurang terang Sementara saat menikmati jalanan di pinggir jalan Rekaman yang didapat terasa sangat terang Nah, dalam kondisi seperti ini Kita bisa mengedit footage tersebut sebelum dimasukkan ke dalam timeline Selain editing kualitas video Teman-teman juga dapat memanfaatkan panel source Untuk memotong bagian tertentu dari footage Sebagai contoh, teman-teman bisa potong adegan-adegan Salah ucap atau salah gerak Saat teman-teman berjalan kaki di suatu pusat protokoan Sehingga ketika dimasukkan ke dalam timeline Footage itu hanya mengandung adegan yang bagus-bagus saja Ini dia guys, teman-teman Panel source Sebelum masuk ke timeline Ada alangkah baiknya Kita masukkan dulu videonya ke panel source Supaya bisa kita edit dulu Alias yang jelek-jeleknya kita buang dulu Baru kita masukkan di timeline setelah bagus Contohnya, saya tarik ini ke panel source Di sini kita bisa melakukan edit, teman-teman Nah, tetapi ini akan dibahas di sesi selanjutnya Ini yang penting saya kasih tahu dulu Bahwa pada umumnya, kalau kita mau ngedit Itu kita tarik dulu ke panel source Baru ke timeline Baru di-edit di timeline Begitu, teman-teman Nah Kita belajar juga tentang marker Biasanya marker digunakan untuk menandai bagian tertentu dari Footage Sebagai contoh, untuk mengambil adegan tertentu dari Footage Maka teman-teman menandai bagian awal dan akhir Dimana adegan tersebut berada Contoh Klik ganda Footage Klik dua kali Footage yang akan di-edit sampai terlihat dalam panel source Ini saya sudah masukkan Sebenarnya bisa juga klik dua kali Dia akan masuk ke panel source Nah, yang namanya marker itu, teman-teman Time marker itu ini 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 time marker, teman-teman Misalnya saya mau ngambil di bagian sini Lalu Saya akan memilih Ini Mark in Lalu Misalnya saya mau edit Sampai sini aja saya mau ambil Sampai bagian sini saya mau ambil Lalu saya klik Mark out Maka Inilah video yang akan saya ambil Jadi bagian ini yang akan saya ambil Untuk saya masukkan ke timeline Bagaimana caranya Klik kanan Di video Lalu klik Make Subclip Make Subclip Nah Klik Teman-teman bisa menentukan namanya Misalnya Ini supaya mudah sih Kalau teman-teman tentang Main game Isi aja Main game Maka dia jadi Main game fix Ini yang sudah dipotong Lalu bagaimana cara memasukkannya Tinggal tarik Nah Begitu teman-teman Jadi ini yang sudah hasil Dijit dari panel source tadi Ini panel source Oke teman-teman Itu saja kali ini Yang akan saya sampaikan Kita sudah belajar Tadi tentang Mengedit footage Juga kita belajar Sequence Dan juga kita Belajar tentang Bagaimana menggunakan marker Di panel source Kita akan membahas Media browser Toolbox Dan juga timeline Di video selanjutnya So see you in the next video Sub indo by broth3rmax